Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansyarullah memerintahkan jajarannya di rumah sakit Ahmad Mucetar, Ersam, Bukit Tinggi untuk menerima semua rujukan korban bencana tanpa terkecuali. Semua korban harus diterima dan diberikan perawatan maksimal. Soal biaya, nanti pemerintah daerah akan mencarikan solusi, kata Mahyeldi diselah peninjauannya ke lokasi bencana di Padang Panjang, Minggu, 12 Mei 2024. Ia menyebut berdasarkan data sementara, banjir yang melanda tiga daerah di sumbar masing-masing Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Ersam Bukit Tinggi merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang relatif dekat dari lokasi bencana di tiga daerah tersebut. Apalagi jalan penghubung dari tiga daerah menuju Padang terputus total. Jalan Agam Padang via Malalak terputus akibat longsor. Sementara jalan Padang Panjang Padang terputus total di Silayang karena jalan tergerus banjir. Mahyeldi menyebut juga telah memerintahkan BPBD sumbar untuk terus berkoordinasi dengan BPBD daerah terdampak. Agar segala perkembangan dapat termonitor. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!